Pabrik Rembang 1 PT Semen Indonesia Persero TBK Dengan peralatan utama sebagai berikut Limestone Crusher berfungsi untuk menghancurkan batu kapur sampai dengan ukuran 70 mm Sarge Bin berfungsi untuk menjaga stabilitas aliran material Downhill Long Belt Conveyor dirancang memakai regeneratif drive system menghemat konsumsi listrik sampai dengan 20% dibanding desain standar Clay Storage dan Clay Crusher menampung 45.000 ton tanah liat dan memotong sampai dengan ukuran 70 mm Limestone Clay Mix Storage berfungsi untuk mencampur batu kapur dan tanah liat Vertical Raw Mill Fungsi menggiling bahan baku sampai dengan kehalusan 90 mikron sebagai umpan pyro processing Main Bag House Filter menyaring debu hingga 30 mg per meter kubik udara Preheater dan Blending Silo 5 stage preheater menghemat 10.000 ton batu bara per tahun dan 30% air pendingin Rotary Killen dan Klinker Cooler Memproduksi 8.000 ton klinker per hari Klinker Storage memiliki kapasitas penyimpanan 80.000 ton klinker Corrective dan Additive Storage Mekanisasi Storage menghemat konsumsi solar dari alat-alat berat Vertical Semen Mill Kapasitas 2x250 ton per jam dan menghemat 30% konsumsi listrik Semen Silo Kapasitas 20.000 ton semen per silo Semen Packing dan Paletizing Dilengkapi 4 set Rotary Packing dan Paletizing mesin berkapasitas 2.400 saks per jam per set Kool Storage dilengkapi stacker dan portal reclaimer mampu mengalirkan 250 ton batu bara per jam Kool Grinding memakai teknologi vertical mill dengan kapasitas 80 ton per jam Water Treatment Oil Tank Farm Main Substation Central Control Room Water Preservation Bosom Ditunjang dengan teknologi termutahir yang berwawasan lingkungan Emisi debu dapat ditekan hingga 30 mg per meter kubik udara Dan emisi gas rumah kaca berkurang sebesar 80.000 ton per tahun Serta terjadi penghematan konsumsi air, listrik, dan bahan bakar Semen Indonesia Setiap enter Selamat menikmati Setelah Setelah